Hai guys, sesuai requestan kalian, saya akan merangkum film horror Indonesia berjudul Arwah Goyang Karawang 2011 Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya Oke, scene diawali pertengkaran antara Lilis dan Aji karena masalah ekonomi keluarga mereka Oleh sebab itu, Lilis memutuskan mau kerja nari Ia langsung ke sanggar tari, diceritakan Lilis telah vakum dari dunia tari sejak menikah dengan Aji Rasanya sangat berat jika mau comeback, karena sudah banyak anak baru yang jadi prima dona Di rumah, Lilis mengamati bodinya, kemudian mengambil selendang untuk mencoba menari, tiba-tiba Datanglah Aji yang langsung memarahi Lilis karena masih nekat comeback nari Film pun dimulai, Lilis kepup duluan sembari nunggu para penari lainnya yang baru datang Ia dikenalkan dengan prima dona baru saat ini bernama Neneng Lilis lanjut masuk untuk dandan bersama Neneng yang sudah siap nari Disinilah Lilis mendengar sesuatu dan melihat bayangan jiwi Pentas dimulai dengan Lilis dan Neneng beserta penari lainnya memamerkan gemulaiannya masing-masing Neneng pun sampai kayang di pentas itu Sudah selesai, Neneng digandoli tiga pria, sementara Lilis hanya bisa nonton Pentas kedua dimulai, kali ini Lilis dan Neneng beradu one by one Seakan-akan Lilis kerasukan hingga mengalihkan perhatian para pelanggan Saweran pun mulai datang, sementara Neneng hanya bisa melongo Pemilik sanggar memarahi Lilis karena tindakan yang dilakukannya tadi termasuk kurang sopan Pak Wan sebagai pemilik pup mengaku goyangan Lilis tadi adalah hal baru Sehingga mempersilahkan Lilis menari sendirian di waktu puncak acara besok Lilis pun pergi dengan senangnya bertemu Neneng yang merostingnya Namun gak direken, selesai ganti baju, Lilis beres-beres Namun Seketika lampu mati dan sosok itu muncul lagi Terlihat Neneng sebel karena harus menungguin Lilis yang terakhir masuk mobil Ia duduk di tengah-tengah dua penabuh alat musik Sambil diawasi sosok Sampailah Lilis di rumah Ia langsung dimarahi Aji bukan main Begitu dikasih uang, Aji langsung diam celakep Malam berikutnya di ruang ganti Neneng mulai merasa cemburu dengan Lilis yang merebut posisinya Pertunjukan dimulai Semua penari kembali menunjukkan kemampuan masing-masing Yang paling menonjol adalah duet antara Neneng dengan Lilis Saweran pun mulai datang kepada Neneng Tak tinggal diam, Lilis menyabet selendangnya Sehingga Saweran tersebut pindah kepadanya Di lorong, Neneng langsung labrak Lilis hingga terjadilah pertarungan yang akhirnya dilerai oleh pemilik sanggar To the point, Lilis nyekak Neneng bahwa dialah yang akan menari sendiri di acara puncak Neneng pun meluapkan kekecewaannya dengan pemilik sanggar karena terus-terusan membela Lilis Neneng menyendiri di bandulan Ia melihat Lilis lewat sehingga diam-diam buntutin Sampailah ia di tempat kosong berantakan dan langsung merosting Lilis yang tiba-tiba naris sendiri di tempat tersebut Di sisi lain, Lilis juga ditawari pemilik pup agar mau menari skeptis Pulang-pulang, Aji ngajak berkesenian Namun ditolak karena Lilis sedang capek Sehingga Aji pun beres-beres bajunya kemudian pergi Ternyata ia abu-abuan bersama Tiki Neneng mencoba merayu pemilik pup agar dia saja yang menari skeptis Bahkan ia langsung menunjukkan kemampuannya di hadapan si pemilik pup Tetap saja, si pemilik pup tidak terkesan sama sekali Ios menemukan Lilis sendirian di ruang ganti yang rambutnya rontok Ia langsung keluar dan melaporkan hal ini kepada Neneng Malam puncak dimulai Benar saja kali ini Lilislah yang menari sendiri Goyangan mautnya seakan menyihir para pengunjung Pagi hari, Aji keluar rumah Lilis pun hanya nonton Ternyata, Aji mendatangi Tiki Sedang beraksi, Lilis datang langsung gerebek Entah apa alasannya Lilis menerima tawaran pemilik pup untuk naris skeptis dengan satu permintaan Lilis mau bapak pecat Tiki hari ini juga Pemecatan Tiki pun dilakukan Disinilah Neneng datang bukan nenangin malah manas-manasin Pasti gara-gara Lilis Tiki langsung ngelabrak Lilis Lilis pun berbalik ngelabrak Neneng karena manas-manasin Tiki Mereka pun dilirai oleh pemilik sanggar dan pemilik pup Tarian skeptis dilakukan oleh Lilis Ia berduet dengan banyak lelaki sambil menghibur Semua selesai, Lilis kembali ke ruang kosong Diikuti salah satu pelanggan mabuk Ia santui-santui di kursi Tiba-tiba Di rumah, Tiki membanggakan dirinya sendiri Ia pun turut digangguin oleh sosok hingga akhirnya meninggol Di sisi lain, Neneng melaporkan kematian Tiki kepada pemilik pup Ia pun malah dimarahi karena hanya suka mencari kesalahan Lilis Lilis memperingatkan akan masa depan Ios Ia pergi karena Neneng datang Malam berikutnya, Aji datang ke pup Ia didatangi Neneng yang membisikkan sesuatu Aji pun langsung ngelabrak Lilis yang lagi nari skeptis Saya akan habisin ya Aji dibuang begitu saja Sementara Neneng kebingungan sendiri Entah apa yang ada dalam pikirannya Ia melihat Ios berpaling menjadi asisten Lilis Lilis datang ke ruang pemilik pup Untuk mengulurkan diri dari profesinya sebagai penari skeptis Karena merasa menyalahgunakan kesenian Anehnya, Lilis malah menjadi Tiba-tiba Pemilik pup pun meninggal Aji ke ruang pemilik pup langsung lari keluar diketahui oleh Ios Ia ikutan masuk karena juriga Lilis yang disana pun jadi ikutan mengetahui Ios mengatakan jika Aji habis masuk ke dalam Aji mengaku kepada pemilik sanggar jika mau membunuh pemilik pup Namun ia malah menyaksikan pemilik pup sudah terbunuh Ada misteri apa dibalik semua ini, ah? Scene flashback indahnya persahabatan antara Lilis dan Lela Keduanya sering nari bareng Suatu ketika, Lela gak datang sehingga Lilis nari sendirian Ternyata, Lela ditemukan meninggul bunuh Dirman Pemilik sanggar menduga, Lela mati penasaran Lilis tidak pernah cerita soal ini sebelumnya Mungkin dia trauma Aji ke kamar mandi untuk pipis Disinilah ia didatangi sosok Ia keluar menyaksikan Lilis yang membereskan bajunya dan minta cerai To the point, Aji bertanya tentang alasan mengapa Lela bunuh Dirman Yaitu Lela itu pustasi bang Karena Lilis yang paling hebat Lilis pergi Ternyata anunya berdarah Aji mendatangi neneng untuk bertanya di mana keberadaan Lilis Tentu saja ia gak tahu Ios menyiapkan mandi kembang untuk Lilis Tentu saja dengan awalan beberapa ritual Hingga mandi kembang pun dimulai Pemilik sanggar mendatangi Lilis untuk mengajak mendirikan sanggar kembali Setelah tutup karena kematian pemilik pup Lilis mau, syaratnya harus dengan honor lebih tinggi Mereka mengadakan pertunjukan umum outdoor Tentu saja masih dibintangi Lilis dan neneng Bedanya Lilis laku keras sementara neneng gak ada yang nyamperin Pemilik sanggar yang memberikan honor ke penabuh musik langsung disaut Lilis Karena menurutnya itu masih haknya Kalian tuh dapat uang karena Lilis Ios pun kembali kepada neneng untuk minta maaf Syaratnya Ios harus mencari ide untuk menyingkirkan Lilis dari sanggar Neneng yang minum jamu tiba-tiba kipas berputar sendiri Ia gak peduli dan lanjut minum Tapi malah muntah Di cermin pun terdapat tulisan peringatan Neneng nilpun seseorang namun gak ada jawaban Tiba-tiba Sosok itu mendatangi perlahan hingga akhirnya menghabisi neneng Aji menemui Lilis untuk minta rujuk Tentu saja Lilis gak mau alasannya mereka udah gak se-level To the point Aji mengeluarkan selendangnya Yang katanya ada hubungannya dengan kematian saudara gembar Lilis Terjadilah pertarungan hingga Aji memingsankan Lilis Ia disekap dalam ruangan dihadapan si selendang Aji menyalakan udut Gak sadar diawasi sosok Ini tempat kamu membunuh saudara gembar kamu Sin flashback ternyata Lilis dan Lela adalah saudara gembar Mereka nari bareng dihadapan Aji Lilis mendatangi neneng yang kali ini ngelaporin karena kasihan dengannya setelah Aji direbut Lela Disinilah Aji datang namun Lilis ngajak putus Lela Dia tidak suka kita berpacara Terjadilah plot twist ternyata ini adalah Lela bukan Lilis Karena Lilis gak pernah berambisi besar seperti ini Lela menyebutkan jika ia syirik dengan Lilis karena diajak nari keliling Eropa oleh bule Inilah alasan Lela membunuh Lilis Sin flashback ketika Lela meminta agar dirinya yang menggantikan Lilis ke luar negeri Tentu saja Lilis gak mau sehingga disinilah Lela membunuh Lilis dan memanipulasi keadaan seakan-akan Lela bunuh Dirman Aji yang emosi mau melakukan hal yang sama pada Lela Namun ia malah diserang sosok tak terlihat sampai akhirnya meninggol Lela pun hanya bisa melongo hingga akhirnya ia ikutan ditarik meninggol Di ending kita akan diajak jalan-jalan ketika Lilis mau pergi ke Eropa bersama bule Tiba-tiba Film pun berakhir Oke, film ini mendapat 3,3 dari IMDB Untuk rating versi saya kali ini sepakat dengan IMDB Sampai disini rangkum film Arwa Goyang Karawang 2011 Dan see you next video